Oke geng, pada kesempatan kali ini, seperti terlihat pada judul dan thumbnail pada video ini, kali ini akan mereview penghasilan Youtubenya channel Caraku Memasak Sebelumnya geng, buat kalian yang belum subscribe channelnya Caraku Memasak, beruan di subscribe jangan lupa di like, komen, dan share di setelah videonya Dan channel ini juga jangan lupa di subscribe, like, komen, dan share di setelah videonya Tentu saja disini saya akan mereviewnya berdasarkan data dan fakta yang bersumber dari Nox Influencer ya Oke geng, selanjutnya kita beralih ke channel Youtubenya, Caraku Memasak Disini postingan terbarunya itu video yang berjudul, Masuk Ketengah Hutan Demi Memetik Buah-Buahan Liar Yang Rasanya Sangat Segar Di posting 39 menit yang lalu dan telah ditonton 3,4 ribu views Lalu postingan terbaru, selanjutnya video yang berjudul, Membuat Masakan Enak Dari Jantung Pisang 3 hari yang lalu dan telah ditonton 57,000 views Berikutnya geng, postingan terbaru di channel Youtube-nya Caraku Memasak Video yang berjudul, Menyulap 8 Jenis Daun Menjadi Cemilan Enak Dan Lezat Di postingan 5 hari yang lalu dan telah ditonton 92,000 views Lalu postingan terbaru selanjutnya di channel Youtube-nya Caraku Memasak Yaitu video yang berjudul, Makanan Tradisional Yang Sering Dibuat Nenek Ibu Pada Zaman Dulu Di postingan 1 minggu yang lalu dan telah ditonton 154,000 views Berikutnya postingan terbaru di channel Youtube-nya Caraku Memasak Yaitu video yang berjudul, Menemukan Banyak Makanan Dan Buah-Buahan Liar Di Tengah Hutan Di posting 1 minggu yang lalu dan telah ditonton 115,000 views Berikutnya postingan terbaru di channel Youtube-nya Caraku Memasak Yaitu video yang berjudul, Beruntung Sekali Jika Menemukan Sayuran Liar Ini Di Dalam Hutan Di posting 2 minggu yang lalu dan telah ditonton 393,000 views Itu lagi yang postingan terbarunya, Channel Caraku Memasak Semoga views-nya semakin bertambah ya Lalu postingan terlamanya itu video yang berjudul, Tumis Kangkung Saus Kiram Seafood 1 tahun yang lalu dan telah ditonton 18,000 views Lalu postingan terlama berikutnya, Di channel Youtube-nya Caraku Memasak Yaitu video yang berjudul, Resep Membuat Mie Ayam Jeletot Di posting 1 tahun yang lalu dan telah ditonton 8,500 views Lalu postingan populer atau postingan yang paling banyak ditonton Di channel Youtube-nya Caraku Memasak Yaitu video yang berjudul, Masak 1 Kilo Telur Di Dalam Buah Semangka Di posting 1 tahun yang lalu dan berhasil ditonton sebanyak 14 juta views Lalu postingan populer selanjutnya, Video yang berjudul, Kids Jaman Now Banyak Yang Gak Tau Buah Ini Panen Buah Kersen 10 bulan yang lalu dan berhasil ditonton sebanyak 3,8 juta views Berikutnya postingan populer di channel Youtube-nya Caraku Memasak Yaitu video yang berjudul, Berburu Keong Emas Monster Untuk Dimasak Di posting 11 bulan yang lalu dan berhasil ditonton sebanyak 2,8 juta views Lalu postingan populer selanjutnya, Video yang berjudul, Panen Ikan Di Sungai Kering 1 tahun yang lalu dan berhasil ditonton sebanyak 2,7 juta views Seberikutnya postingan populer selanjutnya, Di channel Youtube-nya Caraku Memasak Yaitu video yang berjudul, Membuat Makanan Lezat Dari Buah-buahan Yang Tumbuh Liar Di Pinggir Laut 6 bulan yang lalu dan berhasil ditonton sebanyak 2,5 juta views Video populer selanjutnya, Video yang berjudul, Unik Goreng Telur Tanpa Minyak Di posting 1 tahun yang lalu dan berhasil ditonton sebanyak 2,2 juta views Itulah postingan populer di channel Youtube-nya Caraku Memasak Semoga ada postingan populer yang baru ya, Yang views-nya melebihi postingan populer utama saat ini Kemudian kita beralih ke Nox Influencernya, Caraku Memasak Di sini bisa kita lihat subscriber-nya mencapai 487 ribu subscriber Naik sebanyak 0,21% Lalu rata-rata fish-nya atau jumlah fish di semua videonya Di channel Caraku Memasak itu mencapai 85,73 juta fish Naik sebanyak 0,26% Semoga kedepannya jumlah subscriber dan jumlah videos-nya Channel Caraku Memasak meningkat terus ya, amin Berikutnya geng, kita beralih ke status channelnya Data diperbarui pada tanggal 19 bulan 11 tahun 2020 Dari segi channel, channelnya Caraku Memasak menempati peringkat global diurutan 52.980 dunia Di negara Indonesia menempati peringkat 1.788 Lalu tampilan rata-ratanya atau rata-rata fish per videonya itu Mencapai 231,78 ribu fish Dari segi tampilan rata-rata, channelnya Caraku Memasak menempati peringkat global diurutan 48.901 dunia Semoga kedepannya peringkatnya naik terus ya, amin Lalu geng, kita beralih ke taksiran penghasilan bulanannya Channel Caraku Memasak dari Youtube berdasarkan Nox Influencer Taksiran penghasilan bulanannya itu mencapai 73,37 juta rupiah sampai 256,81 juta rupiah CPMnya itu mencapai 11 ribu rupiah sampai 38,51 ribu rupiah Jadi CPM itu merupakan singkatan dari kos per mal ya geng Atau biaya per seribu iklan itu dihargai 11 ribu rupiah sampai 38,51 ribu rupiah Lalu Caraku Memasak Analisis skor Noxnya itu mencapai 4,14 dari 5 Itu dikategorikan Excellent Lalu dalam 30 video terbaru yang ditampilkan di channel Youtubenya Caraku Memasak View Subsnya itu mencapai 75,43 persen dikategorikan Luar Biasa Lalu Lex Busnya mencapai 1,30 persen dikategorikan Normal Berikutnya Command Busnya mencapai 0,22 persen dikategorikan Bagus Berikutnya Dislex Busnya mencapai 0,09 persen dikategorikan Bagus Lalu kita beralih ke perkiraan geografi pemirsa atau perkiraan orang-orang dari negara rumah saja yang telah menonton videonya channel Caraku Memasak Disini tentu saja ada Indonesia mencapai 73 persen Lalu ada Malaysia mencapai 6 persen Ada Kazakhstan mencapai 4 persen Lalu ada Jordania 3 persen Berikutnya ada negara Turki mencapai 4 persen Lalu ada Afghanistan 6 persen Dan Laos 4 persen Jadi itu lagi yang review penghasilan Youtube-nya channel Caraku Memasak Jadi itu hanya estimasi ya geng Atau hanya taksiran atau perkiraan Jadi yang tau penghasilan yang akurat itu Pemilik channel Caraku Memasak sendiri Buena ya Oke geng Tetap support channelnya Caraku Memasak Dengan cara subscribe, like, komen, dan share di setelah videonya Dan channel ini juga jangan lupa di subscribe, like, komen, dan share di setelah videonya Apabila dari kalian ada yang ingin merekes Apalagi mau di review Silahkan komen di bawah ini Mohon maaf apabila ada salah kata dalam video ini Thanks for watching Terima kasih sudah menonton Sampai jumpa di next video Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax